Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan Pola dompet cantik Seperti ini Nah ini motifnya ada bagian yang timbul Dan bertekstur ya Hasilnya cantik, bagian awal dan akhirnya Tidak terlalu kelihatan Semoga mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe Dan hidupkan loncengnya Untuk memberi tahuan notifikasi Update-an terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Ini benang polikilap Penanda Dan hook ukuran nomor 3 Tulip Motif ini kelipatan 3 Pertama, buat awalan rantai 36 rantai 36 rantai Setelah 36 rantai Di ujung Tambahkan 1 rantai Mulai pengerjaan Mulai pengerjaan Di rantai ke 36 tadi Isi tiap-tiap rantai Dengan 1 single crochet Atau 1 SC Setiap rantai Lanjutkan hingga ke ujung Selesai 1 baris Selesai 1 baris Di ujung Tambahkan 1 rantai Putar rajutannya Isi kembali Tiap-tiap lubang Dengan 1 SC Nah lanjutkan Nanti di ujung Ulangi 1 rantai Putar SC Setiap lubang Jadi buat Sekitar total 6 baris Atau sesuai dengan Kelipatan motif Yaitu Kelipatan 3 Nah ini dia Sudah selesai Total 6 baris Kalau teman-teman Ingin alasnya Lebih lebar Bisa tambahkan Menjadi 9 baris 12 baris Dan seterusnya Sesuai kelipatan motif Nah ini Di ujung Tambahkan 1 rantai Beri penanda 1 lubang Sebelum lubang terakhir Selanjutnya Pengerjaan SC berkeliling Tanpa penambahan Teman-teman bisa hitung Agar motifnya pas Jadi untuk nanti Jumlah SC nya itu Di sisi kiri Akan ada 6 SC Kemudian Untuk di bagian bawah 36 SC Bagian kanan 6 SC Dan di atas Hingga ke penanda 35 SC Saya sarankan Teman-teman hitung Agar nanti Motifnya pas Nah Sisi ini Jumlahnya 6 SC Nah lanjutkan Sisi ini 36 SC Lanjutkan Nanti Sisi yang ini 6 SC Dan yang atas Hingga ke penanda 35 SC Mendekati akhir putaran SC ke 35 di penanda Akhir putaran Slip stitch di puncak SC pertama Tarik kuat 2 rantai Nah hasilnya seperti ini Selanjutnya saya akan langsung Masuk ke bagian motif Dimulai dengan 1 SC Atau DC Di tempat slip stitch Beri penanda di puncaknya Selanjutnya Lilit benang di hook Skip 1 lubang Di lubang berikutnya Tarik 1 kali benang Lilit lagi Lalu ke bagian yang di skip Lakukan 2 kali Tarik benang 1 2 Keluarkan 1 rantai Nah seperti ini Ulangi polanya Dari bagian DC Lubang berikutnya 1 DC Skip 1 lubang Lubang berikutnya 1 kali tarikan benang 2 kali tarikan benang Di bagian yang di skip Sebelumnya 1 2 Keluarkan 1 rantai Ulangi lagi motifnya DC di lubang berikutnya Berikutnya Perhatikan ya Jangan salah Di sini DC di lubang berikutnya Skip 1 lubang 1 kali tarik benang 2 kali tarik benang Di bagiannya setelah di skip Keluarkan 1 rantai 1 rantai Ulangi DC di lubang berikutnya Nah seperti ini Skip 1 1 kali tarik benang 2 kali tarik benang Di bagian yang di skip Keluarkan 1 rantai Ulangi lagi DC lubang berikutnya Nah seperti ini ya Nah seperti ini ya Hasilnya Jadi teman-teman lanjutkan Hingga akhir putaran Mendekati akhir putaran Pengulangan terakhir DC di lubang berikutnya Skip 1 1 kali tarik benang 2 kali tarik benang Di tempat yang di skip Keluarkan 1 rantai Nah langsung Pas akhir putaran Slip stitch Di penanda Slip stitch Tarik kuat 2 rantai Nah hasilnya Seperti ini Selanjutnya Ulang lagi Motif ini ya Mulai dengan 1 DC Di tempat yang Slip stitch Jadi tinggal Teman-teman Sejajarkan Skip 1 1 kali tarik benang 2 kali tarik benang Yang di tempat di skip Jadi ini turunkan ya Tepat di bagian bawah Bagiannya skip Seperti ini Langsung 2 kali Tarik benang 1 2 Keluarkan 1 rantai Kemudian Nah teman-teman bisa lihat Jadi di bagian bawahnya ya Langsung teman-teman Lakukan 2 kali Tarik benang Sejajarkan D C Dengan D C Ulangi lagi Motifnya Skip 1 1 kali tarik benang 2 kali tarik benang Di bagian yang di skip Ambil dari bagian bawah 2 Keluarkan 1 rantai Sejajarkan D C Dengan D C Lanjut Skip 1 1 kali tarik benang 2 kali tarik benang Di bagian yang di skip Keluarkan 1 rantai Nah hasilnya seperti ini Jadi teman-teman Tinggal ikuti saja Bagian pola Bagian bawahnya Agar lurus Dan ini bagian motifnya Agak timbul Nah ini sudah mendekati Akhir putaran Skip 1 Setelah D C 1 kali tarik benang 2 kali tarik benang Di bagian yang di skip Keluarkan 1 rantai Akhir putaran Slip stitch Dan saya akan ganti benangnya Ke warna yang berbeda Teman-teman bisa mengganti benang Setiap selesai 1 baris Jadi ini bisa memanfaatkan Benang sisa ya Slip stitch 2 rantai Nah hasilnya seperti ini Dan ini benang yang warna Pink Akan saya putuskan Nah sudah mulai kelihatan Motifnya ya Agak sedikit timbul Jadi selanjutnya Kita akan Saya akan terus mengulang Bagian motif ini Nah disini saya gunakan Benang dengan warna Ungu Kembali ulang motifnya Dimulai dengan Satu DC Skip satu Satu kali tarik benang Dua kali tarik benang Di bagian yang di skip Agak turunkan ke bawah ya Keluarkan Satu rantai Lanjut sejajarkan DC dengan DC Jadi ulangi terus Motifnya Nah hasilnya Seperti ini Jadi ini Teman-teman lanjutkan Polanya hingga Akhir putaran Nanti slip stitch 2 rantai Bisa teman-teman Variasikan Warnanya Jadi setiap baris Bisa diganti Warna sesuai dengan Keinginan Lanjutkan terus Motif ini Hingga mendapatkan Tinggi dompet Yang sesuai Nah ini dia Hasilnya Saya rasa cukup Untuk tingginya Disini sudah mulai Kelihatan motifnya Jadi disini Saya buat Setelah pink 2 baris Ada warna Ungu ya 2 baris Warna pink 1 baris Dan warna krim 1 baris Dan kembali Ke warna pink 2 baris Nah disini Di akhir putaran Saya akan slip stitch Di penanda Tarik kuat 1 rantai Nah selanjutnya Isi tiap-tiap lubang Dengan 1 SC Dimulai dari Tempat slip stitch Jadi tinggal Ikuti saja 1 SC Setiap lubang Lanjutkan Hingga akhir putaran Nah sudah selesai Satu putaran Ini sudah Saya slip stitch Satu rantai Jadi untuk Pengerjaan berikutnya Saya akan mulai Sisipkan Untuk tali pegangan Ya Disini Tali pegangannya Sudah saya rajut Ini saya rajut Menggunakan 2 helai benang Dengan hook Ukuran nomor 5 Dan ringnya Ukuran 1 cm Teman-teman Bisa ganti Jenis talinya Sesuai dengan Keinginan Untuk tutorial Tali seperti ini Bisa cek Di kolom Komentar Sudah saya Sertakan Link tutorialnya Di kolom Deskripsi Nah ini Saya akan Beri penanda Di bagian Sudut dompet Untuk tempat Ringnya Nah kemudian Untuk pengerjaannya Kembali Isi tiap-tiap Lubang Dengan 1 SC Dan disini Saya akan SC Hingga Ke 1 Lubang Sebelum Penanda Nah ini 1 lubang Sebelum Penanda Untuk ringnya Saya buat 3 SC Saja Karena ringnya Kecil 1 Kemudian Di penanda SC Yang kedua Dan setelah Penanda 1 SC Lanjutkan 1 SC Setiap lubang Nah teman-teman Lanjutkan ya SC Berkelilingnya Hingga Akhir Putaran Nanti di Akhir Putaran Slip Stitch Satu Rantai Buat Satu Putaran Lagi SC Berkeliling Setelah itu Tinggal Penyelesaian Akhir Yaitu Pemasangan Rissleting Iner Yang bisa Teman-teman Cek juga Di kolom Deskripsi Untuk Link Tutorialnya Nah ini Dia Hasil Akhir Dari Dompetnya Jadi Setelah Ring Ini Ada Satu Baris SC Berkeliling Saya Sudah Jahitkan Rissleting Ini Saya Jahit Tangan Buat Teman-teman Yang ingin Mencoba Membuat Iner Dengan Jahit Tangan Bisa Langsung Ke Kolom Deskripsi Saya Sertakan Link Untuk Pembuatannya Nah Disini Teman-teman Bisa Lihat Motifnya Sedikit Timbul Untuk Bagian Yang Silangan Tarikan Benang Seperti Ini Dan Bagian Awal Dan Akhir Motifnya Tidak Terlalu Kelihatan Hasilnya Cukup Rapi Untuk Bagian Awal Dan Akhir Motifnya Itu Ada Di Sisi Sebelah Sini Nah Bagian Ini Walaupun Sedikit Kelihatan Tapi Masih Terlihat Rapi Hingga Ke Atas Nah Untuk Ukuran Final Dari Dompet Ini Adalah Tingginya Sekitar 11 cm Sementara Untuk Bagian Lebar 18 cm Jangan Lupa Untuk Ukuran Lebih Besar Motifnya Kelipatan 3 Nah Semoga Polanya Mudah Untuk Dipraktekan Terima Kasih Buat Yang Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Upload Video Terbaru Berikutnya Sampai